Pelakor, guna-guna suami orang Mas, kenapa kamu tega mas? Apa aku selama ini kurang melayani dengan baik? Sampai kamu lebih memilih perempuan itu mas? Salahku apa mas? Novi terus meraung-raung kepada Eddie Karena Eddie telah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain Betapa sakit hatinya Novi harus menerima kenyataan yang begitu pahit ini Selama ini Novi sudah berusaha dan berkorban menjadi istri dan ibu yang baik Namun itu semua tidak cukup untuk Eddie Eddie yang dulunya sangat menyayangi keluarganya Sekarang sudah berubah Dia lebih jarang di rumah dan jarang untuk berkumpul bersama Apalagi bermain dengan anaknya saja Sekarang acuh Eddie juga tidak memperhatikan bisnis konveksi Yang dari dulu sudah dijalani bersama dengan istrinya Novi Mila, seorang pekerja malam yang bekerja sebagai PSK Dia merupakan janda anak satu Untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya Mila terpaksa memilih pekerjaan sebagai PSK Karena kesana kemari mencari pekerjaan Namun susah Itu yang membuatnya pekerja menjadi PSK Setiap malam dia mendapat banyak pelanggan sampai pagi Mulai dari yang muda sampai yang tua Walaupun janda anak satu Mila masih terlihat seperti anak gadis Dia cantik, langsing, dan mulus Yang membuat para kaum lelaki tertarik dengannya Dengan membayar mahal pun Mereka tidak keberatan Eddie Merupakan laki-laki yang suka bermain Dengan wanita di luaran Setiap malam Selalu mencari mangsa Hobinya Eddie Sekarang suka mabuk Di klub-klub malam Selalu berjudi Menyewa wanita Untuk melayaninya Pagi hari Eddie belum pulang Namun Matanya tertuju Kepada salah satu wanita cantik Yang sedang berjalan sendirian Di pinggir jalan Dia Hanya memperhatikan wanita tersebut Karena tidak berani Untuk mendekatinya Wanita tersebut Menuju Ke salah satu supermarket Tiba-tiba Ada Eric Teman Eddie Mengagetkan Eddie Hei Nungguin apa kamu? Tanya Eric Itu Ada cewek Sangat cantik Aku ingin berkenalan Tapi Tidak berani Kamu mau nolongin aku gak bro? Tanya Eddie Nolongin Gimana maksudnya? Timpal Eric Kamu Pergi ke supermarket itu Lalu Minta bilang Kalau aku mau minta nomor HPnya Kata Eddie Menunjuk supermarket Oke Ada iming-iming gak nih? Canda Eric Ada ini Ambil buat kamu semua Jawab Eddie Dengan memberikan uang Kepada Eric Eric langsung pergi Menuju ke dalam supermarket itu Dan Menemui perempuan tersebut Halo kak Maaf ganggu Apakah boleh kita berkenalan? Tanya Eric Siapa ya? Jawab cewek tersebut Biar lebih enak Kita kenalan di depan saja yuk Sambil duduk Gimana? Tanya Eric Oh iya Boleh Jawabnya Mereka pun Keluar Dengan duduk Di depan supermarket Yang dari tadi Sudah tapak Eddie Duduk menunggu Oh iya Maaf sebelumnya Sebenarnya Yang ingin berkenalan Denganmu adalah temanku Ini Namanya Eddie Kata Eric Aku Mila Kata Mila Sambil bersalaman Dengan Eddie Setelah berkenalan Eric Berpamitan Untuk pulang terlebih dahulu Membuat Eddie sedikit gugup Dan sanggung Eddie Memberanikan dirinya Untuk meminta nomor HPnya Mila Eh Mil Aku boleh Minta nomor HPmu gak Tanya Eddie Oh iya Boleh Ini Jawab Mila Akhirnya Mereka berdua bertukar Nomor HP masing-masing Setelah ngopor HPnya Setelah ngobrol lama Eddie menawarkan Kepada Mila Untuk mengantar pulang Kamu Rumahnya dimana Aku antar pulang ya Tawarnya Gak usah mas Deket kok rumahnya Aku pulang sendiri saja Gak enak Nanti ngerepotin Jawab Mila Udah gak apa-apa Ayo aku antar Aku juga ingin tahu rumah kamu Siapa tahu Nanti lain kali bisa mampir Kata Eddie Yaudah Ayo Kalau mas maksa Kata Mila Terlihat Istri Eddie Sedang memasak Sarapan di dapur Namun Sikap Eddie Tiba-tiba berubah Dia Menjadi manja Seketika Seperti anak kecil Kamu lagi masak apa Sayang Baunya harum sekali Dari luar Pasti masakannya enak Rayu Eddie Novi Tidak menjawab Pertanyaan suaminya itu Dia Hanya fokus memasak Nasi goreng Setelah selesai memasak Akhirnya Mereka makan bersama Di meja makan Namun Suasana sangat hening Dan hampa Tidak seharmonis dulu Eddie juga Lebih fokus Untuk bermain ponselnya Dengan senyum-senyum Seperti ABG Sedang jatuh cinta Tercium parfum Dari baju Eddie Saat Novi Akan mencuci bajunya Namun Dia sudah paham Dengan kelakuan suaminya Tapi Yang Novi tahu Eddie Hanya bermain cewek saja Bukan berselingkuh Teman Eddie Yang memberitahu Kepada Novi Kalau Eddie Sering menyewa Cewek-cewek cantik Demi kepuasan hasratnya Padahal Selama ini Novi Sudah melayani suaminya Dengan baik Tapi Karena dasarnya Eddie Dari dulu Suka ganti-ganti cewek Jadi Tidak heran Eddie Bagaikan kelalawar Setiap siang hari Dia habiskan Untuk tidur Sedangkan Malam harinya Untuk berkeluyuran Padahal Dulu Eddie Selalu bangun pagi Dan bekerja Dengan rajin Selalu memperhatikan Karyawan-karyawannya Kedekatan Eddie Dan Mila Semakin dekat Setiap harinya Eddie selalu mengirim Pesan Kepada Mila Mila juga Selalu membalas Pesan Dari Eddie Karena yang Mila tahu Eddie belum memiliki istri Suatu malam Eddie Menyewa Mila Untuk melayaninya Eddie Eddie juga membayar Dua kali lipat Untuk Mila Dia datang Kekosan Mila Mila pun menuruti Karena Dia hanya butuh uang Untuk biaya sekolah Anaknya Namun Karena ketagihan Eddie Selalu menyewa Mila Setiap malam Dia Selalu datang Kekosan Mila Sedangkan Novi Hanya bisa bersabar Dengan kelakuan suaminya Seperti sekarang ini Sekarang Eddie Setiap malam Tidak pernah ada di rumah Padahal Anaknya yang kecil Rere Dia selalu mencari ayahnya Novi Hanya bisa menjawab Kalau ayahnya Sedang sibuk bekerja Semakin lama Semakin dekat Akhirnya Eddie dan Mila Menjalili hubungan Secara diam-diam Mereka Berpacaran Mila Akhirnya menuruti Permintaannya Eddie Untuk berhenti Bekerja sebagai PSK Karena Eddie sudah berjanji Nantinya Yang akan mencukupi Kebutuhannya Suatu ketika Anak pertama Eddie Tiba-tiba sakit Dan harus dirawat Di rumah sakit Haris Diderita tipes Oleh dokter Itu membuat Eddie Tidak pernah datang lagi Ke kosan Mila Selama seminggu Karena Eddie Harus menjaga Anaknya Yang sedang sakit Mila Yang tidak bisa Jika dijualkin Terus seperti ini Dia Sudah sangat Mencintai Eddie Bahkan Ingin memiliki Eddie sepenuhnya Mila meminta Kepada Eddie Untuk menikahinya Mas Kamu sebenarnya Serius gak sih Sama aku Kapan Kamu mau menikahi aku Tanya Mila Iya Nanti ya Kamu sabar dulu Jawab Eddie Itulah jawaban Yang selalu Dikatakan oleh Eddie Membuat Mila Jadi muak Akhirnya Mila kembali lagi Bekerja sebagai PSK Karena percuma Saja Eddie Tidak serius Dengannya Menurut Mila Eddie yang tahu Kalau Mila Kembali bekerja lagi Dia Berjanji kepada Mila Untuk segera Menikahinya Mila pun Berhenti bekerja lagi Menuruti perkataan Eddie Tapi Sudah sebulan Eddie tiba-tiba Menghilang dari Mila Dia Tidak mengirim pesan Menelpon Atau bahkan Datang ke kosannya Ternyata Eddie sudah ketahuan Oleh istrinya Istrinya sempat Mengecek HP Eddie Novi Melihat Semua percakapan Eddie dan Mila Dan setelah Mengetahui Bahwa Eddie telah Selingkuh Novi Memberitahu Kepada orang tua Dan mertuanya Tentang Kelakuan Eddie Selama ini Eddie Disidang Dan diperingati Oleh orang tua Dan mertuanya Akhirnya Eddie tidak bisa Berkutik lagi Karena Sudah diawasi Oleh keluarganya Dia Sekarang hanya Berdiam di rumah Dan lebih sering Bermain Dengan kedua Anaknya Novi juga Senang Karena Dikira Eddie Sudah berubah Seperti dulu Lagi Novi Juga sempat Menghubungi Mila Untuk tidak Menggaguh suaminya Lagi Mila Yang sangat Sudah kecewa Dengan Eddie Dia Berulah kembali Dia Bekerja lagi Sebagai PSK Setiap malamnya Tapi Tiba-tiba Saja Mila Mendapat pesan Dari akun Yang tidak Dikenal Dia Mengirim pesan Maaf Kepada Mila Ternyata Yang mengirim Pesan maaf Adalah Mas Eddie Dengan Menggunakan Akun Palsu Malamnya Mas Eddie Datang ke Kosan Mila Dia Menjelaskan Tentang semuanya Karena Mila Yang masih Cinta Dengan Eddie Dia Akhirnya Memaafkan Mas Eddie Dan Mila Meminta Untuk Segera Menikahinya Karena Mila Hanya ingin Memiliki Mas Eddie Tetapi Eddie Selalu Berhalasan Tidak Bisa Meninggalkan Istri Dan Anaknya Karena Ambisi Mila Yang ingin Memiliki Mas Eddie Sepenuhnya Dia Mendatangi Ketempat Dukun Dukun Yang sudah Dipercaya Dan Mumpuni Dalam Bidang Santet Guna-guna Mbah Paizo Namanya Tempat Prakteknya Cukup Jauh Dari Kos Mila Sesampainya Di tempat Praktek Mila Menjelaskan Keperluannya Jadi Gini Mbah Aku Mencintai Seseorang Orang Itu Ternyata Sudah Berkeluarga Tapi Aku Ingin Memiliki Dia Seutuhnya Gimana Ya Mbah Caranya Tanya Mila Pada Mbah Paizo Bukan Hanya Itu Mila Juga Menerangkan Kalau Mila Dan Edi Sudah Sering Melakukan Berhubungan Intim Kamu Ambil Celana Dalam Milik Orang Itu Lalu Bawa Kesini Ujar Mbah Paizo Setelah Mengati Syaratnya Mila Pulang Dan Malam Harinya Edi Ternyata Sudah Datang Kekosan Gimanapun Caranya Mila Harus Bisa Mengambil Celana Dalam Milik Edi Mila Sudah Mempersiapkan Celana Dalam Yang Persis Dengan Milik Edi Saat Edi Sedang Mandi Di Kamar Mandi Celana Dalamnya Masih Tertinggal Di Kasur Ini Kesempatan Mila Untuk Menukar Celana Dalamnya Akhirnya Mila Berhasil Menukar Celana Dalam Lama Milik Edi Dengan Yang Baru Dibeli Mila Tadi Sore Paginya Mila Mendatangi Mbah Paejo Lagi Dia Sudah Membawa Celana Dalam Milik Edi Dan Milik Mila Sendiri Sebagai Syarat Ini Mbah Celana Dalamnya Saya Berhasil Mendapatkannya Kata Mila Bagus Sebelumnya Mana Maharnya Jawab Mbah Paejo Baik Mbah Ini Uangnya 10 Juta Sudah Saya Siapkan Timpal Mila Dengan Memberikan Uang Kepada Mbah Paejo Mbah Paejo Langsung Menyiapkan Kemenyan Lalu Menempelkan Celana Dalam Mila Dan Milik Edi Celana Dalam Itu Dibakar Di Atas Kemenyan Dengan Merapalkan Mantranya Mulut Mbah Paejo Komat Kamit Setelah Kejadian Itu Novi Merasa Heran Kepada Edi Karena Biasanya Edi Meminta Dilayani Tapi Untuk Sekarang Tidak Edi Selalu Menolak Dengan Alasan Tidak Nafsu Memang Alat Kelamin Milik Edi Sekarang Tidak Bisa Berdiri Edi Juga Sekarang Selalu Ingin Pergi Ketempatnya Mila Terus Anehnya Saat Dikos Mila Hasratnya Memuncak Dan Alat Kelaminya Bisa Berdiri Edi Menceritakan Hal itu Kepada Mila Mila Pun Merasa Senang Karena Guna-gunanya Berhasil Setiap Harinya Kalau Di rumah Novi Dan Edi Selalu Bertengar Entah Apa Yang Diperdebatkan Yang Jelas Hal-hal Sepele Saja Selalu Diperdebatkan Itu Alasan Edi Tidak Betah Di rumah Dan Lebih Memilih Untuk Pergi Kekosan Mila Nafkah Edi Yang Diberikan Kepada Novi Selalu Kurang Bahkan Usaha Konveksinya Juga Semakin Menurun Pendapatannya Novi Yang Pusing Karena Keputuhannya Semakin Banyak Dan Harga Yang Serba Naik Membuatnya Harus Bekerja Untuk Memenuhi Keputuhan Itu Novi Membuka Usaha Dagang Online Seperti Makanan Cemilan Ringan Novi Memasak Cemilan Itu Sendiri Untuk Beberapa Hari Ini Dagangannya Laris Banyak Yang Beli Terutama Teman Temannya Yang Suka Memborong Dagangannya Lumayanlah Untuk Menambah Penghasilan Sehari Harinya Karena Suaminya Benar-benar Tidak Pernah Bertanggung Jawab Akhir-akhir Ini Suatu Hari Ada Yang Memesan Geripik Pedas Kepada Novi Dan Meminta Untuk Diantar Kekosnya Novi Tidak Keberatan Akan Hal Itu Malah Dia Merasa Senang Karena Orang Itu Membeli Banyak Dan Ternyata Saat Novi Datang Kekosannya Ada Suaminya Sedang Dikos Tersebut Ya Ternyata Yang Memesan Cemilan Itu Mila Mereka Tidak Mengenali Akun Masing-masing Astag Firuah Mas Ternyata Selama Ini Kamu Selingkuh Dengan Wanita Ini Mas Tegas Sekali Kamu Mas Kata Novi Menenteskan Air Matanya Sudah Kamu Tidak Usah Ikut Campur Pulang Saja Kamu Kata Eddie Suaminya Oh Ini Istri Kamu Pantas Saja Kamu Tidak Betah Di Rumah Orang Penamilanya Dekil Seperti Itu Timpal Milah Eh Jaga Ya Mulut Kamu Dasar Pelakor Tidak Tau Diri Jenda Gatel Kata Novi Awas Ya Kamu Mas Timpal Novi Novi Pun Pergi Meninggalkan Kosan Mila Dengan Terus Berderai Air Matanya Mengendarai Motor Novi Tidak Menyangka Kalau Suaminya Ternyata Selama Ini Masih Berhubungan Dengan Janda Anak Satu Tersebut Sesampainya Di rumah Novi Masih Terus Menangis Begitu Sangat Sakit Hatinya Melihat Suaminya Bercumbu Dengan Wanita Lain Hatinya Bagi Disayat Sayat Oleh Pisau Yang Sangat Tajam Melihat Kejadian Itu Novi Berniat Untuk Pergi Kedukun Karena Novi Merasa Kalau Suaminya Itu Diguna Guna Oleh Wanita Itu Dan Benar Kata Mbah Dukun Eddie Telah Diusili Oleh Mila Mila Membuat Eddie Tidak Petah Di Rumah Dan Tidak Memiliki Nafsu Kepada Novi Novi Tidak Hanya Diam Dia Menyuruh Dukun Untuk Mengembalikan Suaminya Kembali Seperti Semula Sikapnya Seminggu Kemudian Mas Eddie Kembali Lagi Ke rumah Dan Sikapnya Kembali Lagi Seperti Dulu Dia Lebih Menyayangi Anak Dan Istrinya Ketimbang Pelakor Itu Eddie Edi juga Mengurus Usaha Konveksinya Kembali Beberapa Bulan Telah Berlalu Hubungan Keluarganya Harmonis Tidak Ada Percekcokan Namun Eddie Edi masih Saja Setiap Harinya Menghubungi Mila Walaupun Sekarang Sudah Tidak Pernah Datang Lagi Kekosan Mila Mila Yang Kesal Dan Tidak Terima Dia Mendatangi Mbah Payjo Lagi Untuk Menanyakan Kenapa Eddie Sekarang Berubah Tidak Pernah Datang Lagi Kekosannya Mbah Kenapa Orang itu Berubah Lagi Malah Lebih Harmonis Hubungannya Dengan Keluarganya Tanya Mila Ternyata Istrinya Telah Mengetahui Dan Mengembalikan Suaminya Seperti Semula Kata Mbah Payjo Terus Gimana Lagi Caranya Supaya Rumah Tangganya Retak Dan Dia Kembali Lagi Kepada Saya Ucap Mila Kamu Ada Foto Orang Itu Dan Istrinya Tidak Kata Mbah Payjo Duh Belum Punya Mbah Nanti Saya Coba Cari Informasinya Dulu Ya Mbah Karena Belum Ada Foto Target Akhirnya Mila Pulang Dengan Membawa Tangan Kosong Karena Belum Berhasil Mila Tidak Menyerah Begitu Saja Dia Mencari Tahu Akun Sosial Media Milik Istrinya Dan Akhirnya Menemukan Salah Satu Fotonya Kebetulan Waktu itu Mila Dilabrak Istrinya Jadi Sudah Tahu Wajah Aslinya Istri Mas Eddie Setelah Itu Mila Mencetak Foto Eddie Dan Istrinya Dan Diberikan Kepada Mbah Payjo Ini Mbah Fotonya Tolong Buat Eddie Tergila Gila Dengan Saya Dan Rumah Tangganya Retak Kata Mila Tanpa Menjawab Mbah Payjo Langsung Mengikat Kedua Foto Tersebut Kedalam Boneka Pocom Kecil Dengan Merapalkan Mantranya Kemudian Foto Tersebut Dirobek Robek Oleh Mbah Payjo Dan Benar Selang Sebulan Eddie Dan Novi Selalu Bertengkar Hebat Eddie Pun Tidak Petah Di Rumah Akhirnya Sebagai Pelampiasanya Dia Pergi Kekosan Mila Mila Yang Selalu Membukakan Pintu Masuk Untuk Eddie Dan Selalu Menerima Eddie Kapanpun Membuat Eddie Semakin Sinta Dengannya Novi Yang Mengetahui Eddie Masih Berhubungan Dengan Janda Itu Dan Selalu Bertengkar Dengan Eddie Akhirnya Novi Memutuskan Untuk Bercerai Dari Eddie Apalagi Sekarang Usahanya Sudah Bangkrut Eddie Tidak Pernah Memberi Nafkah Mencari Pekerjaan Lain Pun Dia Tidak Mau Sekarang Mila Dan Eddie Sudah Menikah Mereka Hidup Bahagia Sedangkan Novi Dan Kedua Anaknya Menderita Mila Yang Belum Puas Dengan Semuanya Dia Mendatangi Mbah Paizo Lagi Kali Ini Dia Berniat Untuk Menyantet Novi Mantan Istri Suaminya Dia Tidak Terima Dengan Perkata Novi Yang Dulu Saat Melabrak Ini Mbah Foto Target Tolong Buat Dia Menderita Kata Mila Mbah Dukun Menusuk Nusuk Foto Novi Dengan Jarum Dan Mengikatnya Dengan Boneka Dan Menyuruh Mila Untuk Mengubur Fotonya Yang Telah Diberi Mantra Ini Di Depan Rumah Saat Malam Hari Mila Pun Menuruti Apa Yang Dikatakan Oleh Mbah Pak Ijo Malam Hari Saat Eddie Dan Anaknya Sudah Tertidur Dia Mengubur Foto Novi Di Depan Rumahnya Tiba-tiba Saja Novi Menderita Sakit Tubuhnya Gatal-gatal Dan Semakin Lama Semakin Banyak Sampai Menjadi Koreng Badan Novi Juga Kejang-kejang Suhu Tubuhnya Sangat Panas Sekali Orang Tua Novi Langsung Membawa Novi Ke rumah Sakit Tapi Saat Diperiksa Oleh Dokter Novi Tidak Menderita Sakit Bahkan Sampai Orang Tua Novi Membawa Ke dokter Spesialis Kulit Untuk Mengecek Penyakitnya Saat Di Ronsen Tubuh Novi Normal Padahal Tubuhnya Dipenuhi Dengan Keorang Yang Bernanah Dokter Menyarankan Kepada Orang Tua Novi Untuk Membawanya Ke orang Pintar Saja Siapa Tahu Anaknya Diguna-guna Oleh Seseorang Karena Saat Di rumah Sakit Novi Menjadi Sering Melamun Terkadang Ketawa-ketawa Sendiri Bahkan Nangis Pada Suatu Malam Novi Mendengar Ada Bentuman Keras Di Atap Rumah Sakit Tapi Kedua Orang Tuanya Mereka Tidak Mendengar Bentuman Itu Novi Juga Melihat Ada Bayangan Hitam Yang Selalu Melingkari Di Atas Kepalanya Pernah Saat Orang Tua Dan Kedua Anaknya Sudah Tertidur Di Ruangannya Novi Tiba-tiba Berteriak Teriak Ah 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 Orang Tuanya Pun Terbangun Saat Ditanya Novi Hanya Diam Saja Dia Malah Seperti Orang Yang Sedang Kesurupan Dia Ketawa-ketawa Sendiri Hihihihi Nih Tiba-tiba Novi Muntah Dan Muntahnya Berjamur Dengan Jarum-jarum tajam ayahnya langsung pergi untuk mencari dukun kebetulan ini masih agak sore masih pukul 8 malam jadi ayahnya pergi ke desa yang dukunnya sudah terkenal dan mumpuni dengan mengendarai motor sampai di rumah sakit ayah membawa dukun untuk masuk ke dalam ruangan Novi apa ini keluhan anaknya pak tanya mumpah dukun gak tau mumpah tiba-tiba saja anak saya seluruh tubuhnya korengan dan kejang-kejang kadang tertawa sendiri bahkan menangis mumpah dukun memegangi kepala Novi dengan merapalkan mantra tiba-tiba saja Novi berontak kesakitan aduh sakit sosok sihir kiriman guna-guna yang ada di dalam diri Novi ditanya oleh mumpah dukun kamu siapa disuruh siapa kamu kata mumpah dukun hahaha bukan urusan kamu jawabnya jawab atau mau saya bakar kamu kata mumpah dukun saya disuruh untuk membunuh anak ini ayo keluar dari tubuh orang ini atau kamu saya bakar tidak tidak mau jawabnya tanpa ampun mumpah dukun terus merapalkan mantra nya dengan memegangi kepala Novi tapi Novi terus memberontak aaah sakit beberapa menit kemudian mumpah dukun berhasil mengeluarkan sosok itu dan Novi terkapar lemas tubuhnya kata mumpah dukun Novi dapat kiriman guna-guna dari seseorang kalau boleh tahu orang itu siapa ya mumpah tanya ayahnya orangnya yang dulu telah merebut suaminya jawab mumpah dukun astagfirullah benar-benar perempuan biadab kata ayahnya setelah dibantu oleh mumpah dukun akhirnya Novi kembali seperti semula hanya saja koreng yang menempel pada tubuhnya harus terus dilakukan pengobatan supaya cepat sembuh di rumah sakit dokter hanya memberikan salep agar korengnya itu cepat kering karena Novi sudah mendingan dokter mengizinkan Novi untuk dibawa pulang dan rawat jalan di rumah namun Novi jadi seorang yang pendiam dan selalu melamun ayahnya yang tidak terima anaknya diperlakukan seperti ini akhirnya datang ke dukun yang kemarin telah menyembuhkan Novi untuk membalaskan dendam kepada pelakor yang telah merebut suami anaknya itu ayahnya membuat Mila dan Eddie selalu ribut dan retak hubungannya dan benar sekarang Mila merasa bosan kepada Eddie bahkan hamber Mila juga lebih sering marah-marah kepada Eddie karena memang sekarang Eddie seorang pengangguran Eddie tidak mau untuk mencari pekerjaan dia hanya mengandalkan Mila saja semenjak menikah dengan Mila Eddie membiarkan Mila untuk bekerja lagi sebagai PSK sedangkan Eddie kerjaannya cuma main HP tiduran dan setiap malam selalu ingin dilayani oleh Mila Mila yang semakin lama semakin muak dan bosan hanya bisa marah-marah kepada Eddie yang tidak bertanggung jawab dulu saja waktu masih pacaran omongannya selalu manis di mulut tapi nyatanya sekarang berubah mereka selalu bertengkar tentang perekonomian keluarganya Eddie yang selalu meminta uang kepada Mila untuk main judi dan untuk membeli rokok karena sudah menjadi hobinya sejak dulu bermain judi jadi Eddie tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu aku minta doi dong untuk main nanti malam dan untuk beli rokok kata Eddie enak saja cari uang sendirilah gak malu apa minta sama aku terus sadar diri dong jawab Mila kurang ajar ya kamu plak tampar Eddie aw lengguh Mila memang semenjak Eddie menikah dengan Mila dia jadi bersikap kasar kepada Mila padahal dulu waktu nikah sama Novi Eddie tidak pernah kasar main tangan kepada Novi mungkin ini karmanya untuk Mila tiba-tiba juga anaknya Mila sakit dan harus dirawat di rumah sakit hal itu juga diperdebatkan oleh Mila dan Eddie karena pusing harus mencari biaya dari mana untuk membayar rumah sakit sedangkan mereka tidak punya simpanan uang Mila akhirnya meminjam uang ke salah satu temannya sudah seminggu anaknya dirawat di rumah sakit namun sakitnya belum sembuh juga akhirnya Mila memutuskan untuk merawat anaknya di rumah saja karena biaya untuk membayar rumah sakitnya tidak ada Mila juga sudah punya hutang yang menumpuk sakit anaknya sama seperti yang dulu diterita oleh Novi ternyata ayahnya Novi juga menyantet anaknya ayahnya memberi pelajaran untuk Mila supaya dapat merasakan penderitaan yang dialami oleh Novi Mila juga akhir-akhir ini sering didatangi oleh sosok-sosok menyeramkan di kosannya pada suatu malam Mila tidak bisa tidur dia mencoba untuk menonton TV saja tiba-tiba tok-tok-tok ada suara ketukan pintu dari depan dia langsung membukakan pintunya namun anehnya saat dilihat tidak ada seorang pun yang datang tiba-tiba saja bau anjir menyengat ke dalam hidungnya membuat tubuhnya merinding dan akhirnya Mila menutup kembali pintunya bergegas kembali ke kamar pintu kamar yang tadinya terbuka sedikit menutup dengan sendirinya sangat kencang buah tubuh Mila berjingra kaget melihat pintu tertutup sendiri dengan kencang terlihat sosok pocong berdiri di pojok kamarnya dengan wajah yang hitam menyeramkan Mila langsung menarik selimutnya karena takut dan berusaha untuk tidur berharap sosok pocong itu segera pergi keesokan harinya Mila demam padahal anaknya belum sembuh yang membuat Eddie harus merawat istri dan anaknya tapi untungnya Mila hanya demam biasa jadi Eddie tidak terlalu khawatir sedangkan anaknya Mila malah semakin parah bahkan sering muntah-muntah Eddie dan Mila selalu saja berdengkar dan tidak ada yang mau mengalah sampai Eddie yang tidak bisa menahan emosinya membanting piring ke lantai yang ada di dapur yang diperdebatkan selalu saja masalah keuangan dan Eddie yang disuruh mencari kerja tidak tidak mau Mila sangat cemas dan kebingungan dengan penyakit yang diterita oleh anaknya itu karena dengan berbagai cara sudah dilakukan bahkan sudah diberi salepun masih tetap korengnya itu belum sembuh juga namun anehnya tiba-tiba saja koreng yang ada pada tubuh anaknya itu menghilang seketika Mila juga mendadak sembuh demamnya menurun tapi ternyata Novi menyuruh ayahnya untuk mencabut santet yang ada pada anak Mila karena Novi tidak tega dengan anak kecil yang menjadi korbannya betapa baiknya Novi sampai memikirkan hal seperti itu ayahnya akhirnya mendatangi dukun tersebut dan mencabut santet yang ada pada Mila dan anaknya Mila yang sudah hampa tidak memiliki rasa cinta kepada Eddie akhirnya Mila menceraikan Eddie Mila sekarang telah menyadari perbuatannya sekarang dia juga sudah berhenti bekerja sebagai PSK dia benar-benar sudah bertobat sekarang Mila bekerja di sebuah toko sebagai karyawan keseharian Mila berubah dia menjadi lebih baik dan lebih sering di rumah menghabiskan waktunya bersama anaknya satu-satunya karena dulu waktu Mila menjadi PSK dia jarang sekali bersama dengan anaknya karena setiap malam Mila bekerja sedangkan siangnya dihabiskan untuk tidur Novi sekarang sudah kembali seperti semula tiba-tiba saja Eddie datang ke rumah Novi Eddie ingin keluarganya kembali lagi seperti dulu namun Novi menolak Eddie mentah-mentah karena Novi masih sangat sakit hati dengan sikapnya dulu yang selalu menyakitinya dan kedua anaknya Novi aku mohon maafin aku aku janji mau jadi suami dan ayah yang baik kita rujuk lagi ya kata Eddie maaf mas tapi aku tidak bisa lebih baik kita begini saja kamu masih tetap boleh kok untuk menjenguk kedua anak kita kata Novi please Novi pikir-pikir lagi aku yakin kamu masih bisa menerima aku kata Eddie enggak mas jawab Novi dengan wajah tertekuk Eddie akhirnya pergi meninggalkan rumah Novi betapa menyesalnya Eddie telah menyakiti dan menyanyiakan Novi yang begitu baik suatu ketika tiba-tiba saja Mila mendatangi rumah Novi mau apa kamu kesini belum puas menyakiti aku tanya Novi aku datang kesini mau minta maaf sama kamu Novi aku sadar aku salah aku sudah bertaubat Novi aku baru sadar kalau pasti tidak sanggup berada di posisimu aku minta maaf yang banyak ya Novi aku juga sudah membuat kamu menderita kata Mila iya aku maafkan kamu kok syukurlah kalau kamu sudah bertaubat jawab Novi terima kasih banyak Novi kamu memang orang baik aku orang yang telah jahat kepadamu aku pantas untuk mendapatkan karma kata Mila sudah lah lupakan saja semuanya kita mulai hidup kita masing-masing untuk jadi lebih baik dan jadikan ini semua sebagai pelajaran kita timpal Novi Novi dan Mila sudah berdamai dan tidak ada pertengkaran lagi di antara mereka sedangkan Mas Edi dia sekarang jadi gelandangan bahkan kabarnya bahwa Mas Edi gila Novi sekarang mulai kembali hidupnya dengan membuka toko usaha baju dan makanan ringan sedangkan kedua anaknya biasa diasuh oleh orang tuanya saat Novi sedang berjualan dengan berjalannya waktu usaha Novi semakin berkembang hingga Novi jadi pengusaha sukses Mas Edi kata orang-orang dia telah meninggal dunia sebulan yang lalu Mas Edi ditemukan terkapar di pinggir jalan karena memang tidak pernah makan itu yang membuatnya meninggal saat ditemukan juga tubuh Mas Edi kurus dan dipenuhi dengan koreng seluruh tubuhnya hingga badannya juga berbau sangat busuk namun meski begitu Novi dan kedua anaknya selalu datang ke makam Edi untuk bersiarah dan selalu mendoakan Mas Edi setiap hari Jumat Dari kejadian ini semoga bisa mengambil hikmahnya dan jadikan pelajaran untuk kita semua bahwa semua perbuatan pasti ada balasan atau karmanya sendiri suatu saat nanti